Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel jaka motor kali ini saya akan mereview satu unit sepeda motor pit tahun 2010 seperti apa motor lama ini dan masih pantas di gunakan dan masih pantaskah untuk dipertahankan oke kita akan review mulai dari bagian belakang terlebih dahulu oke untuk bagian belakang seperti biasa di atas ada handle di bawahnya ada lampu untuk sen kanan dan sen kiri dan di tengahnya terdapat lampu untuk lampu malam nah ini sudah ada perbedaan antara warna yang satu warna bening dan yang satunya lagi warna merah dan yang satunya bening nah dari tiga warna ini sudah ada fungsinya masing-masing seperti yang warna ini bening ini untuk sisi kiri kiri sen dan sisi kanan sen terus tengah untuk lampu kotak terus di bawahnya seperti biasa produk Honda itu selalu ada tulisannya Honda seperti ini dengan tulisan tinta berwarna putih terus untuk spark pour ya masih menyatu dan dipalut dengan fiber atau warna ini sangat manis tentunya pada zamannya oke untuk spark pour ini selain berfungsi untuk pembersihan atau untuk menjaga agar bodi atau agar pengguna di belakang tidak kotor bila ada air oke di samping itu juga berfungsi untuk dudukan bat nomor seperti ini oke kita akan geser ke bagian sampingnya untuk bagian sampingnya terdapat dudukan dudukan atau fungsi-fungsi lainnya seperti ini blok untuk saringan udara ini karena motornya motor bit lama terus splitnya bit karbu jadi masih menyatu dalam bodi seperti ini terus untuk pelak dia menggunakan pelak racing berjari 5 dengan dibalut ukuran ban 90x90 untuk ban belakang dan di sebelahnya juga terdapat nalpot dan dudukan nalpot atau baut nalpot disini terus di bawahnya ada untuk top up oli untuk bergantian oli dan motor ini bersc 110 masih menggunakan pendingin mesin yaitu kipas ini tutupkan kipasnya dan sangat simpel dibuatnya seperti ini tampilan dari sisi kanan dari belakang sampai bodi kalau bodi ini motor tahun 2010 berjet berwarna merah glossy terus depannya berwarna hitam ini di kalbirasikan menggunakan warna paduan yaitu hitam dan merah terus terdapat tulisan bit seperti seperti ini sportimatic sangat mantap sekali oke kita akan geser ke bagian sisi kiri untuk sisi kiri bodi sama seperti sisi kanan tidak ada perbedaan apapun terus untuk suspensi dia masih menggunakan per dan suspensinya tunggal menyatu dengan blok CVT seperti ini dan disini ada penyelahan untuk menghidupkan mesin sendiri untuk pengamanan ban belakang menggunakan atau roda belakang menggunakan rem tapung untuk penggantian oli nya disini dan untuk sirkulasi udara nya ada di atas dan ini untuk sirkulasi udara bagian karbu dan di depannya tertulis metik oke ini sangat simpel sekali dibuatnya terus kita akan geser ke bagian tengah untuk bagian tengah seperti ini sangat sempit tapi tidak terlalu sempit banget untuk ibu-ibu yang suka pergi ke pasar disini sudah disediakan gantungannya seperti mengantung atas dan kresek sebagainya untuk sepak pour untuk dash pour sorry untuk dash pour masih kecil seperti ini dan tidak ada muat barang banyak oke kita akan geser ke bagian atasnya tetap di bagian atas dash pour itu terdapat stop kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stank oke kita akan geser ke bagian speedometer oke di bagian speedometer terdapat bulatan seperti ini karena ini mesin bertenaga 110 cc dan berkecepatan 140 km per jam ini sangat simple dan sangat kecil mengil untuk bagian speedometer ini terdapat indikator untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat di tengahnya terdapat indikator untuk bahan bakar dan di sampingnya terdapat indikator untuk sen kanan dan sen kiri ini sangat simple sekali oke untuk bagian pengendali yaitu stank bagian kiri terdapat saklar lampu jarak pendek dan jarak jauh untuk lampu kotak dan lampu sebagainya terdapat di sini lombolnya terus di bawahnya terdapat stop kontak atau saklar sen kanan dan sen kiri di bawahnya terdapat saklar klakson oke ini sangat simple dan satu pergerakan jempol tangan kita bisa untuk mengendalikan sambil berjalan motornya seperti ini oke untuk bagian kanan ada tombol untuk menghidupkan lampu seperti ini lampu kanan dan lampu kiri ini fungsinya lampu jarak jauh dan menghidupkan lampu itu sendiri oke untuk bawahnya terdapat stop kontak starter terus di di atasnya terdapat spion yang menyatu baik kanan dan kiri menuju ke setang tidak ada hal-hal yang aneh oke untuk tampilan depan seperti ini ini untuk kepalanya tetap tulisan Honda tapi ini sudah rusak karena motor lama dan dibalut dengan bodi cat berwarna merah sangat manis sekali tentunya oke untuk kita geser ke bawah disini ada lopang satu dua tiga tiga lopang ini untuk sirkulasi udara dan dibawahnya terdapat lampu bening semua ini terpisah antara lampu kota dan lampu sen untuk lampu kota dia biasa di tengah dan menggunakan login biasa seperti ini terus untuk sisi kiri dan kanannya difungsikan untuk sen oke kita geser ke bawah yaitu sepak pur untuk depan menyatu di bagian suspensinya kalau untuk suspensi ini menggunakan hidrolik alias nih hidrolik untuk pengamanan menggunakan RM cakram tentunya dan di sebelahnya ada bagian speedometer yang menyatu di kitok atau di lahar depan karena ini untuk pengamanan menggunakan sakram dan di lalu dengan satu piston ini sangat nyaman tentunya oke mungkin sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk anda yang mau membeli motor fit tahun 2010 ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati